Intro Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Jefer Lee dari Kanala ID. Di video kali ini saya akan membahas tutorial lengkap analisis saham menggunakan aplikasi RTE Business. Jadi buat Anda yang lagi nyari tutorial RTE Business, bisa banget nonton video kali ini. Nah RTE Business itu apa? RTE Business itu adalah sebuah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menganalisa suatu saham. Karena di dalam RTE Business itu terdapat banyak fitur-fitur yang memudahkan kita untuk analisis saham. Aplikasi RTE Business ini tersedia untuk pengguna Android dan bisa di-download di Google Play atau Play Store. Itu bisa teman-teman akses di sana dan aplikasinya gratis untuk digunakan. Nggak cuma buat di pengguna Android, tapi juga untuk para pengguna Apple atau pengguna iPhone misalnya juga bisa mengakses RTE. Karena tersedia juga di App Store. Dan ada juga versi desktop di website, terutama kalau teman-teman mau akses, itu bisa di alamat rte.co.id. Dan nanti bisa masuk ke bagian free trial di sini. Nanti teman-teman juga bisa akses data-data di aplikasi RTE Business seperti layaknya pada smartphone kita. Nah, di tutorial ini saya akan bahas tentang RTE ini secara lebih detail. Jadi, ini adalah aplikasi yang sangat bermanfaat untuk para investor saham ataupun trader juga. Dan langsung aja kita mulai pembahasannya. Nah, sampai di sini saya berharap teman-teman sudah menginstall aplikasi RTE Business di smartphone-nya. Kemudian bisa buka aplikasinya. Jadi, di bagian awal teman-teman itu akan menemukan yang namanya menu market. Nah, menu ini berisi data-data seputar aktivitas perdagangan saham di market atau di bursa efek Indonesia, di IDX. Nah, di sini teman-teman itu biasanya akan langsung melihat sebuah gambar atau grafis yang berupa chart dari IHSG dalam periode tertentu. Misalnya, seperti ini yang sedang teman-teman lihat. Kalau kita ambil periode data one day, itu artinya adalah grafik perdagangan saham dan IHSG selama satu hari terakhir. Seperti ini. Jadi, kelihatan ini opening jam 9 sampai penutupannya. Nah, di sini juga ada data-data lain seperti data seperti berapa nilai pembukaan IHSG, berapa nilai terendahnya, frekuensi perdagangan saham, dan lain sebagainya. Nah, untuk membaca datanya, teman-teman bisa gunakan periode waktu yang ada di sini nih. Misalnya, kalau mau lihat grafik pergerakan IHSG dalam 5 tahun terakhir, maka bisa klik yang bagian 5 years, itu teman-teman nanti akan muncul grafik IHSG dalam 5 tahun terakhir. Jadi, dari 2016, seperti misalnya di sini, kelihatan sampai 2020-an ini. Nah, dari situ kita bisa tahu nih gambaran IHSG itu lagi naik atau turun. Itu kira-kira untuk menu market-nya. Nah, kalau di-scroll ke bawah, itu di menu market masih ada juga data-data lain seperti data perdagangan saham yang terjadi. Di bagian investor chart itu ada keterangan misalnya net foreign sale, dan kemudian juga ada volume penjualan sahamnya, dan sebagainya. Nah, di bagian net foreign sale ini, teman-teman bisa lihat berapa sih uang yang ditransaksikan atau nilai perdagangan yang dilakukan oleh investor asing di Bursa Efek Indonesia. Dan teman-teman bisa baca juga datanya berdasarkan periode-periode tertentu gitu. Nah, biasanya ini kadang jadi perhatian dari sebagian orang atau sebagian trader, sebagian investor juga mungkin yang melihat pergerakan investor asing ataupun pergerakan trader asing di Bursa Efek. Mereka kerap jadi acuan ketika sebagian orang melakukan analisis perdagangan gitu kan. Nah, di sini kita bisa lihat nih, berapa banyak sih net sale asing gitu dalam satu bulan terakhir atau satu tahun terakhir, seperti itu. Kita bisa lihat turnover-nya atau nilai perdagangannya berapa, kemudian volume saham yang diperdagangkan sebanyak apa, dan sebagainya gitu. Jadi menu market ini berisi ringkasan seputar aktivitas market di periode tertentu gitu. Nah, kemudian berikutnya kalau teman-teman geser tab-nya atau ke menu berikutnya itu ada yang namanya menu index. Nah, menu index ini merangkum data-data index dari berbagai bursa utama dunia gitu. Misalnya kayak di sini ada dolar index, kemudian juga ada STI, dan sebagainya. Jadi berbagai index di bursa saham di luar sana juga ada datanya di sini. Nah, ini bisa juga jadi salah satu yang diperhatikan. Apalagi kebanyakan trader di Indonesia dan sebagian investor juga mungkin yang sangat mengacu pada data perdagangan di bursa lain. Seperti misalkan kalau di Amerika lagi turun, oh kayaknya di Indonesia juga akan turun di ISG-nya. Nah, itu menjadi fokus-fokus dari para trader biasanya. Nah, kemudian juga ada yang ketiga itu menu watchlist. Nah, ini salah satu menu yang sangat saya suka di RTE Business. Kenapa? Karena melalui fitur watchlist ini kita bisa membuat daftar, daftar pantau saham yang menarik buat kita. Contoh misalnya, saya punya incaran nih, pengen saham-saham konsumer yang bagus gitu kan, tapi nggak mau saya beli langsung hari ini misalnya. Saya harus memantau misalnya sebulan atau dua bulan ke depan gitu kan. Nah, saham-saham yang menjadi perhatian atau incaran tadi bisa kita masukkan ke dalam watchlist ini. Untuk membuat watchlist itu gampang banget. Teman-teman tinggal klik tanda tambah di bagian atas menu watchlist ini, kemudian bisa buat watchlist baru gitu kan. Jadi nanti kita bisa masukin nih daftar saham. Misalnya, kita mau masukin atau mau memantau 10 saham dengan market cap terbesar di pulsa efek misalnya. Nah, kita bisa buat tuh watchlistnya. Nah, dan dari hari ke hari atau dari minggu ke minggu tuh kita bisa pantau pergerakan harganya seperti apa. Jadi ini cukup membantu kalau kita lagi memantau pergerakan sebuah saham gitu. Itu menu watchlist dan ini sering saya gunakan untuk memantau harga ketika saya hendak membeli ataupun menjual sebuah saham. Nah, kemudian berikutnya kalau teman-teman geser lagi atau klik lagi tuh ada yang namanya menu movers. Di movers ini berisi data seputar pergerakan suatu saham. Dan ini juga sangat diandalkan oleh para pengguna RTI karena disini kita bisa memantau pergerakan saham-saham di bursa efek itu seperti apa. Nah, disini itu ada indikator yang bisa kita pilih. Misalnya, net foreign sale gitu kan. Kita bisa lihat saham-saham yang paling banyak dijual oleh investor asing misalnya gitu. Atau kita bisa lihat net foreign buy misalnya untuk melihat saham-saham yang lagi paling banyak dibeli oleh investor asing gitu. Ataupun trader asing. Atau saham-saham yang paling aktif diperdagangkan gitu. Atau yang persentase kenaikan ataupun penurunannya tertinggi di hari itu. Nah, itu kita bisa pantau di menu movers ini. Dan disini, di periode waktunya ini, gak hanya satu hari. Tapi kita bisa pantau periode-periode waktu lainnya. Jadi, menu ini berfungsi untuk membantu kita memantau pergerakan saham-saham di bursa efek gitu. Nah, ini ada juga menu berikutnya. Itu adalah menu news. Yang mana menu ini menampilkan berita-berita seputar ekonomi, seputar investasi, dan lain sebagainya. Nah, menu news ini juga cukup menarik untuk dipakai karena dari RTI aja kita bisa dapet berita-berita yang bisa membantu kita dalam membuat keputusan saat berinvestasi gitu. Jadi, news ini juga bisa kita andalkan. Nah, itu tadi adalah menu-menu yang secara umum ya. Di RTI ini, kita juga bisa melakukan analisis untuk setiap emiten yang ada di bursa efek Indonesia. Jadi, ada menu khusus untuk analisisnya gitu. Nah, cara menggunakan menu khususnya gimana? Caranya gampang sekali. Teman-teman itu tinggal klik tombol pencarian di bagian atas RTI ini, yang ada tombol pencarian seperti ini. Kemudian nanti akan muncul kotak pencarian. Nah, teman-teman tinggal isi kotak tersebut dengan kode saham yang mau teman-teman analisis. Misalnya, contoh saya mau menganalisis saham HM Sampurna gitu kan. Saya tinggal masukkan nama Sampurna atau saya masukkan kode HMSP. Nanti kemudian saya klik, itu akan muncul data-data seputar emiten yang saya cari tadi. Jadi, kita bisa gunakan kotak pencarian ini untuk mencari emiten yang mau kita analisis. Nah, seperti ini. Nanti, ketika kita sudah masuk ke emitennya secara spesifik, itu kita akan menjumpai menu-menu juga. Nah, ini saya akan ulas menu-menunya apa saja. Yang pertama adalah menu overview. Ini menampilkan ringkasan data dari emiten tersebut, terutama terkait aktivitas perdagangannya. Misalnya, di sini untuk emiten HMSP, ini langsung muncul grafik perdagangan saham HMSP dalam periode satu hari terakhir seperti ini. Nah, kalau kita misalnya mau lihat seminggu terakhir atau tiga bulan terakhir, kita tinggal ubah periode datanya. Nanti grafik harga sahamnya itu akan muncul gitu. Kemudian, juga ada data-data lain seperti berapa banyak saham yang ditransaksikan, berapa nilai transaksinya, frekuensi perdagangan di hari tersebut, dan banyak lagi. Jadi, kita bisa tahu data-datanya. Lagi-lagi, menu semacam ini juga tidak terlalu menjadi fokus saya, karena saya biasanya lebih fokus ke fundamental bisnisnya yang saya beli gitu kan. Nah, kemudian di menu analytics ini juga ada nih, kalau teman-teman geser atau ke next menunya, itu akan menemukan analisis lebih dalam soal saham tersebut, terutama terkait pergerakan harganya. Nah, misalnya di sini kelihatan di bagian price performance, ini kita bisa lihat seperti apa sih performa harga saham HMSP ini misalnya dalam 5 tahun terakhir, atau dalam beberapa bulan terakhir gitu kan. Di sini kelihatan, misalnya dalam 1 tahun terakhir ternyata sudah turun 44%, atau dalam 5 tahun terakhir sudah turun lebih dari 32%, gitu kan. Nah, ini cukup membantu untuk kita tahu, oh, kondisi harga sahamnya ini seperti apa gitu, penurunannya seberapa. Kemudian ada juga low sampai high range di sini. Ini menggambarkan grafik harga atau menggambarkan harga-harga yang tercipta dalam satu periode tertentu, gitu. Misalnya dalam 6 bulan terakhir misalnya, paling rendah HMSP ada di harga 1.085, gitu kan. Lendingnya 2.350, nah itu bisa kita lihat datanya di situ. Kemudian di bagian investor chart, itu juga teman-teman bisa lihat seperti apa net foreign buy, net foreign sell, misalnya, nah itu bisa kelihatan di sana. Nah, kemudian juga ada, kalau di scroll ke bawah lagi tuh ada top buy or sell, gitu kan. Jadi kita bisa lihat top buyers-nya ini siapa aja, gitu. Sekuritas mana aja, nah termasuk yang top sellers tuh kita bisa lihat juga sekuritas mana yang paling banyak menjual ataupun membeli. Nah, itu tadi soal menu analytics. Jadi ini lebih ke harga, data-data harga yang teman-teman bisa pantau, gitu. Berikutnya, ini yang paling favorit saya, yaitu menu financial. Kenapa? Karena di sini merangkum data-data kinerja keuangan dari M10 yang mau kita analisis, gitu. Contoh ini untuk HMSP, misalnya, di menu financial sini kita bisa lihat income statement-nya mereka, bisa lihat balance sheet-nya, bisa lihat kondisi-kondisi keuangan, dan sebagainya, gitu. Nah, di sini, itu ada periode yang bisa kita pilih. Misalnya, ada yang per kuartal atau bersifat tahunan annual, gitu. Dan di sini juga bisa pilih, nih, kita mau lihat data yang mana, income statement, atau cash flow, profitability, growth, dan sebagainya, gitu. Nah, kita bisa lihat di sini, saya biasanya pakai RTI ini untuk melihat data keuangan secara ringkas, gitu. Terutama untuk screening di awal. Jadi, sebelum membeli sebuah saham kan harus analisis dulu. Nah, untuk screening awal, biasanya saya lihat datanya sekilas dari RTI. Pada akhirnya, nanti akan tetap buka laporan keuangan yang lebih detailnya. Tetapi, RTI ini sangat membantu untuk screening-screening saham yang menurut saya menarik, gitu. Di sini, income statement, kita bisa baca misalnya data penjualannya seperti apa dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian juga, laba bersihnya seperti apa, net profit margin seperti apa, dan seterusnya. Nah, buat teman-teman yang mau belajar cara baca laporan keuangan secara lebih menarik, atau lebih detail, maksud saya. Teman-teman bisa tonton video ini. Nah, bisa tonton di sana, saya menjelaskan cara baca laporan keuangan, termasuk dengan menggunakan aplikasi RTI juga. Jadi, itu bisa teman-teman pelajarin. Jadi, singkatnya, menu financial ini bisa kita gunakan kalau kita mau mempelajari data-data keuangan dari satu emiten yang mau kita analisis. Nah, termasuk ini ada juga laporan lain, tadi ada cash flow, di sini kita lihat, bisa lihat seperti apa sih cash flow dari emiten yang kita analisis itu. Kita bisa lihat cash flow operating-nya seperti apa, cash reserve-nya seperti apa, dan sebagainya. Kemudian juga di bagian earnings, itu kita bisa lihat data earning per share dari tahun ke tahun. Kemudian juga data dividend per share-nya kita bisa lihat di situ. Dan ini juga cukup membantu untuk melihat seperti apa sih pertumbuhan kinerja dan keuangan dari perusahaan yang kita analisis gitu. Jadi, menu financial ini menu favorit saya di aplikasi RTI Business. Nah, next-nya juga ada di menu news and corporate action news. Jadi, news ini adalah menu yang berisi berita-berita dari emiten yang kita analisis ini. Misalkan, untuk KMSP ini adalah berita-berita yang menyangkut ke emiten tersebut. Misalnya, laporan kinerjanya, atau kemudian berita-berita terkait regulasi, dan lain sebagainya. Jadi, news dan CA news ini bisa kita gunakan. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau CA news itu lebih fokus ke berita-berita seputar corporate action dari emiten tersebut. Sementara untuk news itu yang berita yang lebih umum, berita-berita ekonomi yang lebih umum, lebih luas, tapi masih relevan dengan emiten yang sedang kita analisis. Kedua menu ini juga bagus untuk kita gunakan karena bisa kita gunakan untuk memantau berita-berita terkait emiten tersebut. Kemudian juga ada menu profiles, kalau digeser lagi, ini merangkum data seputar profil emiten tersebut. Mulai dari kapan mereka listing, kemudian jumlah saham saat IPO seperti apa, kemudian juga underwriter-nya siapa, dan lain sebagainya. Termasuk ada juga data yang penting juga, shareholder composition, kalau kita pengen tahu pemegang sahamnya ini siapa aja sih, gitu. Nah, kita bisa lihat di menu ini. Data-data atau statistik yang sudah dirangkum dari emiten tersebut. Nah, ini juga salah satu menu favorit saya nih, karena dari menu ini saya bisa langsung dapat gambaran data tentang kinerja, tentang performa dari perusahaan yang akan kita analisis tadi. Di tabel earning per share itu kita bisa lihat data earning per share dari tahun ke tahun, dibagi per kuartal, nah itu kita bisa pelajarin EPS-nya seperti apa. Lalu ada juga dividend per share-nya, disitu kelihatan. Jadi kita bisa pelajarin. Dan juga disini ada keterangannya, most recent quarter, ini data kapan, data terakhirnya, dan sebagainya. Di bagian fundamental itu kelihatan, data sales, asset, liability, equity, dan sebagainya dari emiten tersebut. Jadi, kalau kita mau secara ringkas, sebenarnya dari menu ini sudah kelihatan gitu kan kinerja keuangan, tapi memang tetap perlu untuk baca detail di laporan keuangan. Tapi untuk lihat misalnya berapa sih sales-nya gitu, kita bisa lihat disini, atau berapa sih equity yang dipunya sama perusahaan ini, kita bisa lihat disini. Kelihatan disini, sampurna, equity-nya ada 39 triliun, dan lain sebagainya. Di bagian berikutnya itu ada juga yang namanya earnings-nya disini. Ini kelihatan mulai dari earning per share-nya, dividend per share, book value per share, atau nilai book value-nya berapa, atau kelihatan semua disitu. Kemudian ada juga bagian valuasi, atau valuation, disini kita bisa lihat price-link ratio emiten ini seperti apa, price-book value ratio seperti apa, dan lain sebagainya. Ini juga bisa dipelajarin. Ada juga data-data seputar liquidity perusahaan tersebut, debt-to-equity ratio misalnya, ada juga return on equity, return on asset, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa pelajarin di menu ini. Nah, berikutnya ada menu corporate action disini. Jadi, ini menu yang merangkum data-data ataupun historis dari aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten tersebut. Misalnya disini kita bisa lihat berdasarkan dividend, right issue, stock split, RPS. Nah, right issue itu adalah ketika emiten ini menerbitkan saham baru, sementara stock split ketika mereka memecah nilai nominal sahamnya. Nah, ini kita bisa lihat. Misalnya kita mau pengen lihat histori dividend dari HMSP gitu kan. Tinggal pilih yang dividend, kemudian akan kelihatan dari tahun ke tahun tuh mereka bagi dividendnya berapa nilainya gitu kan bisa kelihatan secara lengkap disini. Termasuk untuk RPS, misalnya kita bisa lihat jadwal RPS mereka seperti apa. Jadi, menu corporate action ini juga cukup membantu ketika berada di RTI bisnis. Nah, itulah beberapa menu-menu dan juga analisis saham menggunakan RTI bisnis. Intinya aplikasi ini sangat bermanfaat dan bisa membantu kita untuk screening saham. Nah, buat investor seperti saya, biasanya saya menggunakan RTI bisnis ini untuk screening saham. Jadi, ketika saya lagi pengen nyari saham apa sih yang menarik, saya suka lihat datenanya dari RTI. Misalkan, oh ada emiten tertentu nih misalnya yang menarik, katakanlah misalnya dari sektor property atau sektor apa gitu. Terus saya tertarik baca dari berita misalnya terus, oh pengen lihat datenya seperti apa langsung ke RTI untuk analisis sahamnya. Atau, kalau teman-teman yang memilih menjadi trader yang memantau pergerakan secara harian, bisa nih manfaatkan RTI itu untuk lihat pergerakan harga sahamnya untuk analisis dan lain sebagainya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video lainnya.